Spesialisasi Pak Hamzah Fauzi adalah transport properties ya, atau yang lain Pak Hamzah. Ya betul. Seperti transport properties ya utamanya. Dan efek wall ini juga salah satu fenomena fisika yang sangat mendasar di dalam bahasan transport properties. Langsung saja ya, ini kita mulai seminarnya tepat ya, 10.30. Dan insya Allah akan berlangsung sampai 12 tepat dan tanya jawabnya nanti kami sediakan waktu setengah jam terakhir. Ini materi satu jam, kemudian 30 menit bisa untuk tanya jawab, bisa melalui chat. Lebih baik melalui chat dituliskan dulu pertanyaannya, nanti kita bacakan. Atau kalau mau mengacungkan tangan juga dipersilakan ya, mau nanti saling sapa dengan video boleh. Baik, supaya waktunya efektif langsung saja kita persilakan Pak Hamzah Fauzi. Untuk share screennya ya. Ya, sebentar ya. Sebagai info, ini juga kita siarkan langsung melalui fanpage Pesat Penelitian Fisika Lipi ya. Jadi bagi Bapak-Ibu yang punya teman-teman yang tidak kebagian daftar ruang Zoom-nya ini, karena kepenuhan misalnya ini sebetulnya yang daftar sudah pas ya 100 orang, cuman yang hadir ini baru 30, saya tidak tahu kenal. Kebiasaan kita mungkin dia daftar-daftar-daftar, pikir-pikir ulang, tapi ya nggak apa-apa. Jadi kalau Bapak-Ibu ada temannya misalkan yang ingin masuk tapi keburu kepenuhan, bisa juga sekarang menyaksikannya melalui live di Facebook Pesat Penelitian Fisika Lipi, bisa diakses di Lipi Fisik. Ya, demikian. Silahkan Pak Hamza. Ya, terima kasih Pak Ridwan sudah memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi sedikit ilmu tentang Efek Hall ya di sini. Ya, Efek Hall sendiri sebenarnya menarik sekali ya. Ini salah satu contoh klasik yang ditemukan oleh Edwin Hall tahun 1879 ya. Masa-masa itu adalah masa-masa transisi dari fisika klasik menuju fisika modern. Ini sangat menarik sekali di masa-masa transisi. Banyak sekali penemuan-penemuan yang penting. Kira-kira saya akan membagi presentasi saya ke dalam empat bagian besar. Pertama dimulai dari sejarah tentang penemuan Efek Hall ini. Ini dimulai dari meragukan argumentasi yang disampaikan oleh Maxwell. Kemudian saya akan lanjut dengan aspek teori dan aplikasi tentunya di era modern ini. Dan kemudian saya akan sedikit menyinggung tentang perkembangan terbaru Efek Hall ini. Beyond classical physics. Dan juga akan saya singgung sedikit tentang aktivitas penelitian yang saya lakukan kira-kira di lima tahun kebelakang. Oke, baik kita mulai dengan sejarah dulu ya. Nah, sejarah ini kita bisa mulai dari Maxwell. James Clef Maxwell. Karena memang awalnya dari sini bermulanya. James Maxwell ini salah satu ilmuwan paling, katakanlah, hebat di masanya. Dia berhasil merangkai teori. teori, merangkum teori listrik dan magnet ke dalam satu kerangka fisis. Namun begitu, teorinya sebenarnya banyak hal yang sebenarnya tidak utuh begitu ya di saat itu. Karena memang eksperimen juga terbatas. Maxwell saat itu memang terinspirasi oleh serangkaian eksperimen yang dilakukan utamanya oleh Michael Faraday, kemudian dilanjutkan oleh beberapa orang, diantaranya adalah Ampere. Nah, mungkin Bapak-Ibu sekalian sangat familiar dengan penelitian yang dilakukan oleh Ampere ini. melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Orsted. Tentang hubungan antara listrik dan magnet. Jadi ini saya tampilkan diagram. kalau kita hubungkan baterai dengan kabel. Bapak-Ibu mungkin sudah tahu di sekolah, di SMA, apa yang akan terjadi di sini. Nah, kalau kita alirin arus ke dua lempeng ini, tergantung apakah arusnya paralel atau anti-paralel. Nah, si kawat ini dia bisa merasakan, kedua kawat ini bisa merasakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, tergantung arah arusnya. Nah, Maxwell pada saat itu berpikir bahwa saat itu Maxwell berpikir bahwa medan magnet yang dialirkan ke konduktor sebelahnya itu dia tidak mempengaruhi justru tidak mempengaruhi apa namanya arus listrik yang mengalir di konduktor sebelahnya itu. Tapi Maxwell malah berpikir kalau justru gaya medan magnet ini akan berpengaruh pada konduktornya bukan pada medan listriknya. Ini salah satu judgment yang salah justru dari Maxwell. Tapi kalau kita lihat sebenarnya eksperimennya, siapa yang tidak akan menyangka kalau itu bakal terjadi. Nah, kemudian beberapa fisikawan saat itu atau peneliti saat itu meragukan argumen Maxwell. Nah, salah satunya adalah Profesor Rowland. Nah, Profesor Rowland ini adalah pemimpinnya justru pemimpinnya Edwin Hall saat itu. Nah, sebelum Edwin Hall masuk ke universitas gitu ya. Nah, Rowland ini dia melakukan serangkaian eksperimen untuk membantah argumentasi dari Maxwell ini. Nah, eksperimennya seperti ini ya. Dia pakai lempeng konduktor begitu di sebelah sini. kemudian dia jepit dengan beberapa elektroda nah, dia alirkan arus dari sini ke sini gitu ya dari dari kiri ke kanan kemudian dia mencoba mendeteksi perubahan tegangan di di lempeng ini yang berlawanan ini ya transverse namanya electric field atau transverse voltage. nah, sayangnya saat itu Rowland itu menggunakan lempeng brush dan koper dan itu ukurannya cukup tebal gitu ya. Karena ukurannya cukup tebal konsekuensinya adalah rapat arus yang mengalir juga apa namanya kecil ya. Sehingga dia tidak bisa mendeteksi perubahan tegangan di elektroda ini gitu ya. Disebutnya transverse voltage. Nah, tapi yang anehnya di korespondensi surat ya dengan kawannya itu dia bilang kalau sebenarnya dia mendeteksi tegangan beda tegangan di kedua sisi elektroda ini tapi tegangannya sangat kecil sekali gitu. Sehingga dia ya artinya dia tidak meneruskan kembali dan kemudian menyerahkan eksperimen ini ke mahasiswa doktoralnya yaitu Edwin Hall ini. Itu sejarahnya ya. Nah, kemudian Edwin Hall masuk menjadi mahasiswa doktoral di bawah bimbingannya Profesor Rowland. Nah, dia juga sama ya meregukan argumentasinya Maxwell seperti ini. Nah, kemudian dia berbicara dengan pembimbingnya dan pembimbingnya saat itu menyerahkan eksperimen yang dia lakukan sebelumnya ke Edwin Hall untuk diteruskan. Nah, yang berbeda dari eksperimen sebelumnya dengan yang dilakukan Edwin Hall saat itu adalah dia tidak memakai brass atau koper namun dia memakai lempengan emas. Nah, lempengan emas ini itu tebalnya apa, dia tidak terlalu tebal gitu ya. Sehingga konsekuensinya adalah rapat arus yang mengalir juga lebih besar dibandingkan kalau menggunakan koper atau gas gitu ya. Nah, eksperimennya sebenarnya sama seperti yang dilakukan oleh Rowland saat itu hanya saja dia mengganti lempengan koper dan brass dengan lempengan emas gitu ya. Seperti ini. Kemudian dia mengulangi percobaannya sama setup-nya. Nah, ini yang dia dapatkan saat itu ya. Pertama kali yang dia dapatkan. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca publikasi publikasi pertamanya Edwin Hall di jurnal ini yang saya sisipkan. Nah, di sini kita bisa lihat di kolom yang pertama ini adalah arus listrik yang mengalir ke lempengan emas. ini di kolom kedua adalah medan magnet yang arahnya tegak lurus terhadap sampel dan juga arus yang mengalir. Kemudian, kolom berikutnya adalah arus yang dideteksi di kedua elektroda ini. Transverse elektrode. Nah, kemudian dia bandingkan antara arus yang melewati lempengan emas dengan arus yang terdeteksi di galvanometer itu. Kemudian dikalikan dengan medan magnet yang dia aplikasikan ke sampel yang dia ukur. Kemudian dia plot dua kuantitas ini dan ini yang dia dapatkan. Nah, dia mendapatkan bahwa perbandingan antara arus yang terdeteksi di galvanometer dengan arus yang mengalir di lempengan emas itu itu sebenarnya tidak kira-kira dia tidak dipengaruhi oleh medan magnet. Walaupun data awal itu sebenarnya sangat fluktuatif sekali, tapi kalau kita lihat rata-ratanya sekitar 3,18. Nah, kalau kita bandingkan dengan nilai yang dipoloreh di pengukuran-pengukuran berikutnya, itu nilainya secara 2,4. Ini juga sebenarnya ini yang pertama sangat fluktuatif sekali kalau kita lihat. Namun kemudian di publikasi berikutnya oleh Edwin Hall, dia merevisi nilai tersebut karena dia memperbaiki setup yang dia pakai. Nah, beberapa nilai Hall atau RH dari beberapa material yang dia ukur. Kalau kita lihat di sini misalkan gold, platinum, silver, itu nilai yang dia peroleh itu kira-kira tidak jauh berbeda dengan nilai yang dipololeh saat ini di modern values. Terus juga kalau kita lihat si polaritas dari RH ini dia bisa negatif atau bisa positif. Tergantung daripada pembawa muatannya. kemudian yang menarik di sini dia juga mencoba mengukur Hall Constance untuk material yang sifatnya magnetik. Kalau magnetik dia malah nilainya positif. Magnetik ini sekarang juga masih ramai diperbincangkan. Sayangnya ini tidak mengikuti ordinary rule. kalau sekarang yang akan kita bahas sekarang itu lebih ke material-material yang sifatnya non-magnetik. Kalau kita lihat saat itu memang aspek teorinya belum begitu utuh. utamanya membawa muatannya juga waktu itu belum masih samar-samar apakah ions apakah yang lain-lainnya. Karena dari sejarahnya sendiri penemuan efek Hall ini itu dia justru jauh sebelum muatan elektron itu sendiri didemukan. Sekarang coba kita lihat aspek teorinya seperti apa yang dikembangkan setelah penemuan efek Hall ini. Jadi antaranya kalau kita lihat menggunakan model yang dicanangkan oleh Drude. Kalau kita lihat bagaimana partikel yang bermuatan itu dipengaruhi oleh medan magnet dan juga medan listrik di sini. Ini persamaan geraknya sebenarnya sederhana DPDT DPDT itu adalah momentum rate change perubahan momentum terhadap waktu kemudian di suku sebelahnya ada force apapun itu force-nya bisa dari medan magnet juga bisa dari medan listrik kemudian di sini suku yang terakhir ini adalah dumping akibat tumbukan elektron seperti ini dumping term ini dia ada suku tau namanya tau ini kira-kira itu ordernya sekitar pikodetik dan tau ini dia sensitif terhadap back scattering atau large angle scattering nah nah di bahan sendiri artikel bermuatan kalau disini katakan elektron dia mengalami dua jenis tumbukan bisa back scattering atau forward scattering nah yang di Drude formula ini klasikal formula ini dia hanya hanya sensitif terhadap back scattering tapi tidak forward scattering forward scattering ini dia informasinya dapat didapatkan di kalau kita mengukur misalkan quantum transport kalau ini subik of the has oscillations nah kembali lagi ke persamaan ini gerak nah force ini kalau dijabarkan lagi ada dua dari medan listrik terus kemudian juga dari medan magnet yang kita kenal dengan gaya Lorentz gitu ya nah dpdt-nya itu momentumnya saya jabarkan lagi karena P atau momentum itu kan sama dengan M dikali V gitu ya nah M-nya saya keluarkan dari persamaan diferensial ini dan saya namakan M star atau kita sebut dengan masa efektif dari partikel yang mengalir di suatu bahan konduktor gitu ya nah kata kalau untuk kalau partikel yang lewat itu bermuatan negatif maka seperti ini ya diagramnya saat steady state ini arah medan magnetnya ke sumbu Z positif kemudian kita alirin arus dari sini EX CX ini ya nah kemudian setelah beberapa saat muatan positif dan negatif itu terpisah di kutub yang berlawanan gitu ya karena gaya Lorenz tersebut nah persamaan ini dapat dengan mudah diselesaikan dengan mengasumsikan bahwa si elektron sudah terpisah ke positif muatan positif dan negatif terpisah di dua kutub dan kita sudah dalam keadaan equilibrium atau steady state dimana dividitnya sama dengan 0 nah kalau kita lihat tau tadi gitu kan apa namanya ordenya setar pikodetik gitu ya ini mengimplikasikan bahwa dinamika ini dinamikasi muatan yang bergerak dalam pengaruh medan magnet dan medan listrik ini dia dinamikanya sangat cepat sekali gitu ya nah di tipikal pengukuran ini dinamika ini biasanya tidak bisa kita ukur gitu ya karena sangat cepat sekali bayangkan dalam waktu picosecond gitu ya biasanya pengukuran itu ya ordenya paling tidak mili detik atau detik gitu ya sehingga solusi steady state ini bisa kita benarkan gitu ya nah implikasi lain dari dinamika yang cepat ini tentunya ini sangat baik untuk sensor gitu karena respons timenya sangat cepat gitu ideal jadi kalau ada gangguan medan magnet langsung gitu responsnya cepat sekali ini sangat-sangat baik sekali untuk sensing seperti ini nanti akan kita bahas berikutnya nah kembali lagi ke persamaan ini masih persamaan kalau persamaan yang barusan itu kita tweaking gitu ya melalui separasi variable maka kita akan dapatkan dua persamaan berikut gitu ya nah omega c ini adalah sykroton frekuensi frekuensi sykroton nah kemudian kita dapatkan persamaan berikutnya karena ini kita membahas steady state gitu ya jadi rapat arus arah sumbu Y ini jadi 0 ini menyederhanakan persamaan kembali gitu ya nah didapatlah persamaan yang ringkas seperti ini bahwa medan listrik arah sumbu Y itu berbanding lurus dengan rapat arus atau JX arah sumbu X gitu kemudian kalau kita ringkas kembali nah ini ada sumbu sumbu apa ada ada suku medan magnetnya disini karena omega C itu mengandung medan magnet disini jadi medan listrik sumbu Y itu bukan hanya bergantung pada rapat arus JX tapi juga medan magnet gitu ya terus ini Q ini adalah tadi partikel bermuatan bisa elektron bisa juga holes nah terus N nah N ini adalah rapat density gitu ya rapat density dari partikel di bahan konduktor gitu ya nah kalau kita ringkas sembali biasanya yang kita ukur itu adalah resistansi atau voltase nah resistansi ini menurut hukum om itu ya seperti ini tegangan dibadi dengan arus gitu ya nah kalau kita sederhanakan lagi menjadi minus 1 per QN dikali B jadi lebih ringkas lagi jadi suku J nya hilang gitu kalau kita ringkas ke dalam bentuk RH atau resistansinya ya kemudian juga kita dapat ada dua-dua suku di sini RH sama RRX nah RRX ini adalah longitudinal resistance ya nah dia juga sama ya ada suku QN dan Mu ini adalah mobilitas dari partikel yang bergerak di bahan konduktor terus juga disini LY itu adalah form faktor gitu ya ini tergantung dari geometri bahan konduktor yang kita ukur nanti akan kita bahas lebih lanjut nah di teori modern sendiri kita tahu katakanlah untuk free electron model gitu ya bahwa kecepatan partikel itu bergantung pada gradien dari pita energinya gitu ya kalau Fermi levelnya ada di pita konduksi maka gradiennya positif gitu ya nah sebaliknya kalau Fermi energinya ada di pita valensi dia polaritinya berubah jadi positif jadi negatif gitu ya penemuannya sendiri itu tahun 1700 1879 gitu ya atau tahun 1880-an lah kira-kira nah dari penemuan Edwin Hall sendiri ke aplikasi itu membutuhkan waktu kira-kira hampir ini kan tahun 70-an gitu ya kira-kira berapa tahun 90 tahun nah kenapa membutuhkan waktu cukup lama dari penemuan ke aplikasi ada yang tahu mungkin ya kenapa karena ini berkaitan dengan semikonduktor gitu ya nah tahun risetnya sendiri sebenarnya semikonduktor itu mulai booming setiap tahun 50-an dari mulai indium antimonai kemudian galim silikon kemudian tahun 70-an itu udah mulai mulai mature mulai dewasa si teknologi sintesa bahan semikonduktor ini ya dan juga banyak industri saat itu yang berkembang terutama di negara-negara barat nah ini salah satu apa mesin katakanlah untuk membuat bahan semikonduktor berkualitas tinggi gitu namanya MBI atau molecular beam epitaxi nah ini salah satu contoh bahan semikonduktor ini galium arsenat kalau tidak salah setelah dikeluarkan dari chamber tadi yang telah saya tunjukkan itu warnanya gelap tapi agak mengkilap gitu di warnanya hitam tapi mengkilap di bagian surface-nya gitu ya nah biasanya setelah setelah kita buat gitu ya bahan semikonduktor ini kita harus mengukur beberapa parameter gitu diantaranya adalah mobilitas elektron dan juga rapat muatan dari elektron itu sendiri atau hole gitu ya nah cara mengetahui rapat muatan partikel atau disini elektron atau hole dan juga mobilitas dari pembawa muatan tersebut ya tidak ada cara lain sejauh ini yang saya tahu kecuali dengan mengukur efek hole itu sendiri gitu ya mengukur transport nah ini salah satu contoh yang menarik saya ambil dari situs ini ya ini katakanlah germanium germanium itu bisa kita doping macam-macam bisa berakhir dengan endop atau p-dop endop itu mayoritas pembawa muatannya adalah elektron kalau p-dop itu mayoritas pembawa muatannya adalah hole nah setup pengukurannya begini sederhana ya nah kalau kita ukur tegangan hole sebagai fungsi dari medan magnet akan kita lihat seperti ini lurus linear terhadap medan magnet dan slope-nya itu negatif gitu ya nah bagaimana dengan P kalau P begini kebalikannya polaritasnya jadi positif gitu ya nah dari sini kita bisa membedakan apakah pembawa muatannya negatif atau positif dari polaritas gradien apa namanya gradien whole voltage sebagai fungsi dari medan magnet atau kita juga bisa melihat tipe pembawa muatan ini dari tadi itu dari mengukur efek apa whole voltage sebagai fungsi dari arus gitu ya dengan catatan B nya itu konstan kalau B nya konstan kita bisa sweep rapat arus gitu ya nanti juga akan didapatkan kira-kira pola yang sama nah setelah kita tahu apa apa namanya tipe pembawa muatannya nah setelah itu kita lakukan karakterisasi lebih lanjut biasanya mengukur seberapa besar rapat muatan dari elektron atau whole tersebut ini saya contohkan untuk gallium arsenide kalau di sini kalau tadi kan germanium nah supaya tidak pusing kalau tadi kan ini voltage ya nah kalau ini saya apa namanya saya ukurnya bukan tegangan lagi tapi saya plot di sini adalah resistansi terhadap fungsi sebagai fungsi dari medan magnet gitu ya nah karena saya tahu apa namanya saya tahu pembawa muatannya jenis pembawa muatannya apa kalau di sini elektron jadi slope positif atau negatif sudah tidak terlalu penting lagi yang penting itu adalah apa namanya nilai slope-nya itu sendiri gitu ya nah kalau kita lihat tadi nilai slope-nya itu kan 1 per en en en-nya kita tahu itu elektron nah b-nya kita tahu kan ya b-nya bervariasi gitu ya nanti dari sini kita akan dapatkan dari slope ini kita akan dapatkan en-nya gitu ya nah n-nya di sini dalam hal kalau di sini kita 2,9 x 10 pangkat 15 per meter persegi gitu ya nah ini kalau di sini ini adalah gallimarsenite yang saya ukur dan ketebalannya itu sangat tipis sekali sekitar 20 nanometer cukup-cukup tipis ya 20 nanometer dan saya ukur ini di suhu rendah sekitar 4 keelvinan gitu kalau kalau yang tadi di slide berikut di sebelumnya ini kan di suhu ruang gitu ya dan arusnya juga lumayan tinggi tuh 30 miliampere karena mungkin si semi-konduktor ini tebal kalau ini ini khusus jadi saya alirin arus yang cukup rendah sekitar 10 nanometer gitu ya nah kalau kita lihat seberapa sih tegangan hole-nya yang dideteksi gitu ya nah kalau kita lihat misalkan ini yang paling maksimumnya sekitar 200 ohm gitu ya resistansinya dikalikan aja dengan arus yang mengalir 10 nanometer kira-kira di bawah kecil sekali ya 2 mikro volt gitu ya untuk mendeteksi sinyal yang rendah ini dibutuhkan teknik khusus ini yang namanya namanya lock-in teknik gitu ya kalau ada yang menurut saya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut teknik spesial ini nah ini contoh lainnya kalau disini tadi kan si densitasnya itu dia fix ya nah di beberapa device kita bisa justru bisa memvariasikan densitasnya dengan medan listrik yang kita lirikan dari bawah nah disebutnya ini gallium arsenide FED atau field effect transistor nah kita juga bisa mengevaluasi ini kita gampang sekali ya kita tinggal ukur hole voltage kemudian dikonversi ke resistan hole resistance kemudian yang ini kita ngukur VX nya atau longitudinal voltage terus kita konversi ke resistan apa longitudinal resistance dan nanti kita plot disini sebagai fungsi dari gate bias yang kita aplikasikan gitu ke device yang kita ukur nah dalam hal ini si medan magnetnya kita buat apa nanya kita buat fix constant 0,1 tesla yang kita variasikan disini adalah gate bias terus kita lihat nanti disini bagaimana resistansinya naik sebagai fungsi dari gate bias kalau kita turunkan gate bias sorry resistansinya naik hole resistance sama longitudinal resistance nya kita naik nah dari sini nanti kita bisa konversi ke densitas dan juga mobilitas dari elektron tersebut nah poin yang penting disini adalah mobilitas ini salah satu parameter penting sebagai bagian dari karakterisasi semikonduktor semakin tinggi mobilitasnya kualitas dari semikonduktor yang kita buat juga semakin baik karena dia semakin tinggi mobilitasnya artinya si pembawa muatannya dia bisa melaju dengan cukup lama tanpa mengalami tumbukan hebat tumbukan hebat itu artinya dia back scattering ke ya back scattering ke belakang lagi gitu ya ini salah satu contoh karakterisasi yang rutin dilakukan di industri ataupun di lembaga-lembaga riset sebelum melanjutkan riset yang lebih fundamental lagi ini biasanya yang kita lakukan ukur densitas juga ukur mobilitas dari semikonduktor yang kita ukur kalau semuanya oke oke lanjut kalau jelek biasanya kita ulang lagi bikin lagi sampel atau misalkan ini struktur struktur semikonduktornya itu kurang bagus tolong dong optimisasi lagi proses pembuatan semikonduktornya sehingga kualitasnya bisa lebih bagus dari yang kita ukur sekarang contohnya seperti itu ya itulah salah satu aplikasi dari hall effect ini kemudian hall effect juga dia sensitif terhadap terhadap sudut kalau tadi yang kita bahas itu medan magnet itu selalu tegak lurus terhadap sampel normal sampel tapi kita juga bisa sampelnya bisa kita atur-atur kemiringannya terhadap medan magnet atau sebaliknya secara umum si signal hall ini hall voltage atau hall resistance apapun itu dia berbanding lurus dengan B dikalikan dengan sin theta theta itu antara I dengan B kemiringannya kita dapat seperti ini kurvanya sin kurva sinusoidal dari sini kita bisa implikasi dari ini adalah sebenarnya hall effect ini kita bisa buat sebagai sensor sensor analog yang melibatkan pergerakan rotasional sifatnya di condense matter sendiri di bidang yang saya geluki di transport itu kadang-kadang kita mesti merotasi sampel terhadap medan magnet salah satunya karena kita mau memvariasikan rasio antara Ziman dengan Coulomb kalau Ziman ini dia berbanding lurus dengan medan magnet total kalau Coulomb ini dia spesifik dia hanya bergantung pada atau berbanding lurus dengan medan magnet yang tegak lurus terhadap sampel jadi kalau kita rotasi si Coulomb energinya makin lama makin rendah terhadap Ziman untuk mengetahui sudut itu mau tidak mau kita harus melakukan uji pengukuran hall dan biasanya ini cukup akurat di bawah satu derajat ini akurasi penggurannya jadi cukup baik nah kemudian aplikasi yang lebih sifatnya komersial kalau tadi kan fundamental sekali sekarang komersial komersial itu kalau tidak salah itu mulai tahun 70-an semikonduktor sudah mulai cukup dewasa dari sintasannya sudah cukup baik dan material yang dipilih biasanya gallium arsenide kalau tidak gallium arsenide itu indium antimonai kalau tadi kan fundamental sekarang kita coba bermain-main di aplikasi aplikasi yang ada sehari-hari kalau di sini bedan baliknya itu bisa kita ubah-ubah orientasinya nah di sini ada berbagai macam tipe magnet mulai dari yang pipih disk sampai yang cylindrical nah yang arah panah itu adalah arah magnetisasinya coba kita lihat kalau apa yang terjadi kalau kita punya medan apa medan magnet magnet tipe pipih gitu tipe disk kemudian sensor hole nya kita tempatkan seperti yang terlihat di gambar ini ini si si hole sensornya itu terpisah sejauh 90 derajat gitu ya nah kemudian si magnetnya bisa kita rotasikan terhadap sensor hole yang kita tempatkan tempatnya fix di sini nah kemudian si magnet disk nya ini kita bisa apa namanya kita sambungkan dengan apapun salah satunya mungkin yang bapak ibu kenal atau mungkin adik-adik yang suka main game itu salah satunya ini salah satunya adalah steering wheel dari game console game console tertentu ya playstation nah ini 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 salah satu contoh aplikasi dari hole effect analog sensor nah outputnya sendiri itu seperti ini jadi sensor yang pertama karena ditempatkannya 90 derajat terpisah jadi sangat ekstrem sekali kalau yang satu menangkap sinyal maksimum nah yang satunya lagi minimum gitu ya karena kan posisinya 90 derajat nah dari sini kita bisa kemudian terhubungkan dengan biasanya terhubungkan dengan amplifier penguat signal kemudian ada signal conditioning tertentu gitu atau biasanya pakai encodifikasi sehingga dari sensor output ini bisa didapatkan sudut nah semakin banyak sensor yang kita tanam di sini itu akurasinya semakin baik tapi memang ini biasanya terbatasi sampai 3 ya kalau nggak salah jadi ada yang 60 derajat ada yang 90 derajat gitu nah selain bisa dipakai untuk analog sensor juga bisa dipakai untuk digital switch atau saklar digital karena kalau tadi kan dia continue ya analog gitu ya nilainya kalau ini ada atau tidak ada flux yang dideteksi oleh sensor hall biasanya nah ini banyak sekali ragamnya mulai dari seatbelt yang di mobil-mobil itu kalau tidak salah itu menggunakan efek hall juga kemudian ini ya perangkat ponsel pintar itu covernya juga ada ada magnetnya dan kemudian di ponselnya sendiri itu ada chip hall sensor gitu jadi dia bisa mendeteksi flux magnet kalau tutup ada flux magnet berarti dia harus harus layarnya harus padam kalau apa namanya medan covernya dibuka medan flux magnetnya tidak ada dia otomatis layarnya itu hidup lagi gitu ya kemudian contoh yang lainnya contoh yang lainnya itu di printer ini juga saya baru tahu kalau printer itu di paper tray-nya tempat penyimpanan kertasnya itu ada sensornya sensor hall-nya jadi dia kalau si kertasnya itu habis dia bunyi kan biasanya laser printer itu pip 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 itu 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 dari sensor hall-nya berarti harus apa namanya kertasnya habis gitu ya nah keunikan dari sensor hall ini dia dia pertama ya non-contact ya dia non-contact jadi gak perlu kontak langsung dengan material Kemudian yang berikutnya adalah dia juga tidak dipengaruhi oleh semacam gangguan, katakanlah kalau ada sensornya itu tiba-tiba kena kecipratan air atau ada kotoran, dia tidak terpengaruh oleh itu. Berbeda dengan laser, laser-based sensor itu dia sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Kalau misalkan ada kotoran, kalau ada cipratan air yang berada tepat di jalur lasernya itu, itu pasti terganggu transmisinya. Dan nanti sensornya juga jadi tidak berfungsi dengan baik. Nah ini salah satu kelebihannya. Kemudian juga yang saya tidak tunjukkan, ini salah satu contoh lain. Di mobil itu ternyata banyak sekali efek hole, sensor-sensor efek hole mulai dari tadi, dari steering wheel, kemudian kalau di sini seat belt, kemudian kalau di sini ternyata dia dipakai untuk sistem ABS atau anti-lock brake, untuk mencegah tembukan. Kalau kita rem, kalau ada ABS-nya itu kan, kalau kita rem, itu dia si rodanya tidak terkunci. Karena ada sensor si hole-nya itu bekerja. mendeteksi supaya bagaimana caranya supaya si rodanya ini tidak terkunci. Nah, itu kira-kira sekilas aplikasi kontemporer, hole-effek sebenarnya banyak sekali, aplikasinya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi pada umumnya, hole sensor itu dibagi menjadi dua, ada analog, kemudian ada juga versi digitalnya. Ini jarang sekali sensor yang bisa berperan sebagai analog, juga sebagai digital. sensor, hole-effek ini memenuhi kedua syarat ini. Bisa dijadikan analog sensor, juga bisa dijadikan sebagai sensor digital. Sampai saat ini, ini saya punya waktu berapa menit lagi ya. Bentar saya, kalau begitu lanjut saja. Dari aplikasi kemudian ke berikutnya adalah perkembangan terbaru dari efek hole. Kalau tadi kan kita bahas... Mohon maaf Pak, Masa. Ya. Ini ada sedikit error di komputer saya, sehingga tadi tidak terdengar. suara saya. Jadi waktunya ini ada lima menit lagi ya. Oh, lima menit lagi? Oke, saya... Oke, lima menit lagi ya. Tapi itu pertanyaan-pertanyaan sudah mulai ada cicilan dari Bapak Ibu yang hadir di... Nanti akan saya bacakan belakangan setelah selesai. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang saya bahas sedikit tentang perkembangan terbaru. Ini beyond classical physics. Satu abad kira-kira setelah penemuan pertama hole, itu ditemukan versi kuantumnya. Hole efek ini tahun 1879, kemudian ditemukan versi kuantumnya itu tahun 1980, kira-kira satu abad setelahnya. Kemudian baru-baru ini juga ditemukan versi kuantum hole, tapi versi spinnya. Ini namanya kuantum spin hole, ini tahun 2007. Kemudian tadi kuantum anomalous hole efek, itu untuk material-material yang sifatnya magnetik. kalau Bapak Ibu melihat tadi di slide awal itu kan, hole sendiri dia mencoba mengukur efek hole di bahan-bahan magnetik. Nah sekarang penelitian ini dilanjutkan kembali, tapi di versi kuantumnya, kuantum anomalous hole tahun 2013. Nah yang menarik ini adalah kenapa kira-kira butuh kira-kira satu abad itu untuk menemukan versi kuantumnya. Sebelum masuk ke situ, saya gambarkan dulu kenapa orang-orang tertarik ke situ, karena kalau kita lihat secara mikroskopiknya, itu elektronik sekarang itu nggak efisien. Kalau kita lihat, si elektronik itu banyak-banyak bertumbukan, sehingga kinerjanya nggak terlalu efisien. Nah diharapkan dengan pengembangan versi kuantum ini, kita bisa beralih ke elektronik yang dengan paradigma yang baru, yang kita gambarkan seperti jalan tol, bebas hambatan. Tapi ini masih sangat berkembang. Nah salah satu aplikasi lain dari hole effect ini, kalau Bapak-Ibu mengikuti ini tahun 2019, itu effect hole ini resmi dijadikan sebagai satuan, bukan satuan, sistem SI atau sistem internasional, menggandikan kilogram. Karena dia akurat sekali, si quantum hole effect ini. Nah kalau kita lihat secara klasik, tadi kan Bapak-Ibu lihat, kalau hole resistance itu kan linear terus, kemudian longitudinal resistance itu dia proporsional kepada B-square, jadi seperti ini yang kurva warna biru. Nah tahun 80-an itu, dia ditemukan fenomena baru ternyata. Nah yang garis putus-putus ini dia klasik, yang dot warna biru itu dia klasik, tapi untuk longitudinal resistance. Menarik di sini dia ada semacam ada plateau di sini, dan itu sangat akurat sekali nilainya itu, tidak bergantung pada geometri sama material yang diujikan. Kenapa butuh 100 tahun kira-kira? Karena ada beberapa teknologi yang belum berkembang, maksudnya butuh waktu pengembangan yang cukup lama. Pertama adalah kualitas semi-konduktor nanostruktur itu mulai digarap tahun 70-an, kemudian ini karena fenomena ini harus dilihat di suhu yang sangat rendah, sehingga membutuhkan cryogenic dan liquid helium. Kemudian yang terakhir adalah superkonduktor magnet, karena magnet yang dibutuhkan untuk melihat fenomena kuatomol ini itu sangat besar sekali. Kalau efek klasikal hall efek itu kan dia medan marknya kecil di sini sebenarnya, di 0,1 Tesla. Nah, kuatomol ini dia harus medan marknya harus besar sekali. Nah, untuk mencapai medan magnet yang besar ini dibutuhkan biasanya superkonduktor magnet. Nah, kira-kira ini take home message-nya yang tidak saya akan buat summary-nya. Sebenarnya Adwin Hall sendiri saat itu yang concern dia adalah mengalukan argumentasi dari Maxwell. Tapi ya mungkin yang dia tidak sadari adalah bahwa penemuan tersebut itu mempunyai aplikasi yang sangat luas sekali. Konsekuensinya sangat besar sekali. Impaknya sangat besar sekali. Mulai dari industri juga memakai, semua konduktornya terutama, hingga personal electronics, mulai dari ponsel pintar dan lain-lain. Nah, diharapkan whole effect versi kuantum ini juga mempunyai impak yang sama di masa depan. Tapi memang masih banyak hal yang harus dilakukan penelitiannya. Salah satunya adalah yang saya garis bawahi ini. Mikroskopi picture-nya masih belum utuh sampai sekarang. Nah, ini riset yang saya lakukan di Tohoku itu mengenai quantum hall effect di suhu rendah. Ini salah satu kulkas istilahnya atau refrigerator yang saya pakai untuk mendinginkan sampel hingga mili-kelvin. Ada beberapa versi dan menggunakan peralatan elektronik yang bisa mendeteksi sinyal-sinyar yang sangat lemah sekali. Karena memang sinyal quantum hall ini memang sangat rendah sehingga memerlukan instrumentasi juga yang bisa mendeteksi arus sinyal yang sangat lemah. Nah, ini diantaranya salah satunya adalah yang saya punya ketertarikan di dalamnya adalah salah satunya recreating ampere eksperimen itu yang di slide awal itu kan kalau ada dua kawat itu yang kita sandingkan terus kita alirin arus dia bisa sering tolak-menarik atau tarik-menarik gitu. Nah, kalau yang saya versi-versi kita itu adalah mirip, tapi si lempeng konduktornya itu dia sangat-sangat dekat sekali sekitar 2 nanometeran gitu ya kalau ampere kan dia makroskopik ya kalau ini si lempengnya ini yang warna merah ini ya dia dipisahkan oleh insulator sekitar 2 nanometer gitu Nah, ini salah satu fenomena yang unik yang kita dapatkan ini color map dari longitudinal resistance sebagai fungsi dari bias gate Nah, di kondisi tertentu kita bisa bermain-main dengan elektron spinnya gitu ya tergantung parameter yang kita pakai spinnya ini dia bisa berubah dari ferromagnet misalkan di sini hingga ke spin singlet gitu ya konfigurasinya seperti ini Nah, orang-orang teori memprediksi bahwa di antara dua spin konfigurasi elektron spin ini ada satu hal yang unik namanya cantid antiferromagnetik jadi dia cantid karena dia sedikit melenceng si orientasi spinnya ini dan ini cukup menarik karena dia tiba-tiba energi gapnya itu hilang kalau di quantum hall itu kan biasanya ada energi gap nah, kalau di cantid antiferromagnetik ini dia energi modnya itu dia tiba-tiba hilang mungkin bisa dilihat di beberapa publikasi di sini ya saya dengan beberapa kolega kemudian yang kedua itu yang ini yang terakhir itu ya ini transport dan quantum hall edge channel di konstriksi namanya point contact seperti ini nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut kalau ada yang mau bertanya sekian saja dari saya mudah-mudahan bermanfaat ya baik terima kasih banyak Pak Hamzah atas penjelasannya yang sangat gamblang menarik dan saya coba sedikit merangkum efek hall ini efek yang sangat sederhana sebetulnya kan hanya memanfaatkan medan listrik kemudian MA memanfaatkan medan magnet dan aliran arus kemudian kita bisa mengukur mobilitas serta kerapatan pembawa muatan ya Pak Hamzah betul jadi itu awalnya tidak diduga mungkin oleh Edwin Hall sendiri karena dia belum tahu adanya elektron bahkan saat itu elektron belum ditemukan belum GJ Tomson itu kalau tidak salah 1900-an 1887 1887 setelah efek hall ya 1927 18 tahun revolusi yang dibawa efek hall ini cukup besar setelah 100 tahun kemudian bermanfaat untuk di industri semikonduktor bisa mengukur mobilitas kemudian polaritas pembawa muatannya positif atau negatif dan kemudian saat ini di era modern kita mulai mengenal versi kuantumnya dari efek hall ini dan juga ada anomali anomalous hall effect anomalous quantum hall effect dari peralatan yang sebetulnya sederhana awalnya ya sebenarnya gimana? ya sebenarnya pengukurannya sendiri tidak tidak berubah dari dari zaman Edwin Hall sampai sekarang gitu hanya saja mungkin sinyal yang dideteksinya jauh lebih apa namanya lebih kecil lagi ya lebih presisi baik Bapak dan Ibu kami membuka pertanyaan saya ceritanya jawab ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk saya akan bacakan silahkan yang mau bertanya bisa langsung lewat chat ya pertanyaan pertama dari Pak Gali dari Universitas McGill oh jauh sekali peranyaannya bagaimana pengaruh pembawa muatan mayoritas terhadap arah dari Medan Hall yang saya pahami yang dipahami oleh Pak Gali arah elektron berlawanan dengan arah Hall saya masih bingung memahami konvensi arah Medan Hall di dalam eksperimen Hall arah Medan Hall jadi pinti pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh majoritas karir terhadap arah Medan Hall ya mungkin dari ya saat itu memang Hall sendiri justru ya dia sendiri sebenarnya enggak enggak tahu yang kalau Bapak Ibu baca apa namanya ini enggak bisa ya kalau baca di publikasi pertama itu dia dia bilang yang menarik itu adalah press press electricity press electricity jadi dia dia belum punya ide apa namanya apa sih yang dia belum punya ide jenis-jenis pembawa muatan yang disebutkan itu press electricity nah menurut saya penjelasan itu itu didapat dari dari sini disuruh dari dari teori modern bahwa di bahan ini kita bisa merekonstruksi ulang transporti dari pita energinya gitu ya kalau misalkan metal itu biasanya kan pita kondusinya setengah terpenuhi ya jadi ya pembawa muatan jadi si si faktor kecepatannya ini dia tergantung pada gradien gradien dari ini pita pita energinya gitu dia bisa positif atau negatif nah yang menarik itu salah satunya adalah ini biarpun di metal metal itu dia bisa positif atau negatif juga gitu ya enggak semuanya negatif salah satunya adalah timbal dan zinc zinc itu dia positif karena ternyata ada interaksi yang menyebabkan si kurvature di pita energinya jadi berubah tadinya tadinya positif jadi negatif sehingga si polaritas hall konstansi ini berubah dari negatif ke positif kira-kira itu menjawab pertanyaan oh ya mungkin ini terkait dengan konvensi arah medan hall nya dalam eksperimen hall karena kalau merujuk pada arah datangnya hall dengan aturan tangan kanan arah medan hall nya itu kebalikan kalau dimulai dengan datangnya elektron betul tidak paham jadi kan arah elektron sama hall berlawanan ya kalau arah arus sama datang elektron elektron kan kalau dari sini dari atas ke bawah ini katakanlah minus minus k disini dengan vektor kecepatan view x kalau gaya Lorentz nya pasti ke arah kanan jadi si elektron akan terdefleksi ke lempeng sebelah sisi lempeng sebelah kanan nah karena disini banyak misalnya elektron banyak numpuk disini otomatis yang sebelah sini pasti bakal kekurangan elektron jadi ada beda 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 tegangan kalau kita pasang elektron tapi kalau kekurvanya itu gimana tetap yang gradien positif tadi yang gradiennya negatif itu elektron iya iya di type term n-type nya mau konvensi apapun apakah sama kalau itu pengiringannya tadi loh yang kurva kurva ini ya positif negatifnya pembawa muatan iya kalau ini kan dia sebentar kalau ini kan positif ya ya ini tergantung konvensinya juga sebenarnya maksudnya konvensi apapun konvensi apapun pasti kalau P sama N berbeda polaritas gitu aja sih sebenarnya baik ya yang penting itu ya kensif iya dasarnya tidak terjawab baik pertanyaan kedua dari Bapak Zainadin Yusuf di Akademia Sinika pertanyaannya apa kriteria material yang mobilitas muatan pembawanya bisa ditentukan dengan efek hole bagaimana dengan material organik semikonduktor jadi kriteria materialnya yang ditanyakan apa yang bisa kita ukur dan efek hole material seperti apa dan apakah material organik bisa sebenarnya organik atau apapun asal dia metalik aja kalau dia insulator dia gak bisa kalau gak salah jadi maksudnya yang penting ada pembuah muatan yang penting ada pembuah muatan yang mengalir ya betul apapun itu materialnya apapun itu materialnya betul paling tinggal ini ya trik-trik eksperimennya gitu terkait tadi misalkan ketebalan sampel kemudian faktor suhu tadi ya mengaruh juga kan suhu iya kemudian juga ada beberapa geometri kalau yang saya sebutkan ini kan dia ini namanya hole bar hole bar geometri ada juga yang geometrinya namanya van der pao kalau van der pao itu dia lebih 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 simple lagi dari hole bar sebenarnya jadi kita tinggal pasang elektroda di di pojokan ini 4 kemudian nanti kita ukur kita arus dari sisi manapun nanti kita deteksi beda tegangannya di sisi sebelahnya yang misalnya begitu itu lebih simple sih biasanya ya jadi pada intinya material apapun bisa diukur ya asalkan tadi ada pembawa muatan ada pembawa muatan betul ya baik pertanyaan ketiga dari ibu afika dari uin alaudin makasar pertanyaannya apakah prinsip hole juga berlaku pada sensor bell berbicara dan ketika melakukan pengisian charging hp charging hp ada dua ada dua yang ditanyakan jadi apakah berlaku pada sensor bell berbicara saya gak tahu ini maksudnya sensor bell berbicara tapi yang keren kedua adalah ketika melakukan pengisian hp ketika charging apakah ada efek hole juga disitu tapi memang itu induktif ya kalau gak salah charging itu induktif ya sifatnya dia ada coil kalau gak salah dua tapi kalau apakah ada efek hole disitu saya kurang tahu mungkin gak kayaknya kalau untuk chargingnya sendiri sepertinya sih tidak ya charging kita tidak dia coil biasa yang dua coil didekatkan itu kan kapasitor induktif induktif magnetic induction dan si efisiensinya itu bergantung pada jarak dia eksponensial kalau gak salah semakin jaraknya semakin jauh dia efisiensinya drop sangat curam tapi kalau ada hole efek disitu saya kira enggak kalau sensor bell mungkin pernah dengar sensor bell saya gak tahu sensor bell yang seperti apa ibu Atika sensor bell maksudnya apa supaya kita kebayang yang dimaksud sensor seperti apa mungkin sudah terjawab sebagian untuk ibu Atika saya lanjutkan dulu pertanyaan dari ibu Fini dari UGM secara umum bagaimana preparasi atau persiapan dari sampel material semikonduktor sehingga dapat dianalisis efek hole dari material tersebut apakah cacat pada material juga berpengaruh pada efek hole yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa mengalihkan arus dan mendeteksi tegangan parameter yang paling penting itu adalah kontak antara elektroda dengan semikonduktor yang akan kita uji ini agak tricky untuk beberapa semikonduktor terutama yang baru-baru kalau kalau gallium arsenide biasanya kita pakai komposit nikel germanium sama emas terus kita aniling di suhu tertentu di suhu tinggi secara 400 derajat di dalam kondisi ada hidrogen yang mengalir selama satu menit nah itu bisa membuat kontak antara semikonduktor dengan elektroda itu jadi baik sehingga sifatnya jadi ohmi kontak lagi bukan short key nah ini parameter yang penting kalau kita nggak bisa ngalirin arus atau ke 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 semikonduktor karena ada short key barrier antara elektroda dengan semikonduktor kita nggak akan bisa nggak akan bisa mendeteksi efek hole apalagi ya sampel-sampel yang Pak Hamza punya selama ini ada penakuan khusus ya kalau untuk gallium arsenide ya itu tadi resepnya biasanya kita pakai litografi ya tergantung geometrinya kalau mau pakai hole bar geometri hole bar berarti ada beberapa step yang harus kita lakukan sebelum melakukan pengukuran pertama mendefinisikan hole bar barnya sendiri biasanya pakai litografi ya pakai fotolitografi dan sebagainya karena ukurannya biasanya nggak terlalu gede juga sih sekitar mikro mikrometer square beberapa ratus mikro ya kemudian setelah itu bikin kontak kontak pattern kalau ada hole bar itu kan ada 6 6 sisi jadi bikin kontak terus kita ukur apakah kontaknya itu bagus atau nggak uji-uji IV meter biasanya kalau ohmik itu berarti kan dia linier si hubungan antara arus dengan tegangan kalau itunya bagus kira-kira kalau kontak resistansinya itu kalau galium arsenati yang bagus itu sekitar puluhan ohm si kontak resistansinya baru setelah itu tercapai baru kita bisa lakukan uji hole beda material beda beda metal elektrodenya kalau indium antimona itu biasanya pakai indium si metal elektrodenya dia cukup grafen itu lebih tricky lagi CNT dia jauh lebih pertanyaan seputar defect bagaimana untuk material sama misalkan kita punya galium arsenai yang bagus kristalnya dan galium arsenai yang ada kecacatan nah itu yang berubah di pengukuran besar nanti ini mu mobilitasnya biasanya kalau impurity besar mobilitasnya itu sangat kecil sekali kalau ini high electron mobility trans ehem high elektromobility itu bisa ratusan mobilitasnya tapi kalau yang low mobility itu yang defeknya banyak itu biasanya paling satuan atau puluhan paling tidak ya gitu gitu aja si ratusan itu dia katakanlah kalau ini 100 100 m meter square per volt second itu kira-kira berapa ya kira-kira ratusan kayaknya sih ratusan mikrometer ya jadi si elektron dia bisa melaju hingga 100 mikrometer katakanlah tanpa mengalami tumbukan hebat kalau satu ya berarti ya mungkin satu mikro atau mungkin kurang dari itu ya kayaknya ya itu sih terima kasih kita lanjutkan pertanyaan berikutnya oh ya sebelum dilanjutkan kami mempersilahkan juga pada pendengar dari facebook jika ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom komentar di facebook live-nya saat ini ada 15 orang yang online melalui facebook live sementara di zoom ada 40 orang ya kita lanjutkan ke pertanyaan kelima dari pak bambang hermanto ya oh ini mungkin tadi sudah terjawab ya tapi tak apa kita ulang bagaimana kriteria sampel yang baik untuk dapat diuji sifat efek hall-nya baik mobilitas elektron maupun sifat muatannya dimana hal ini disesuaikan dengan alat ukurnya ya ya kriteria sampel kriteria sampelnya yang paling penting dari pengalaman saya itu kontak kontak resistans antara elektroda dengan sampel itu harus baik oh ya jadi pada dasarnya kan kita mau mengukur karakteristik material jadi material mau jelek mau enggak terserah yang material kan sebetulnya iya iya betul tapi untuk kualitas disini lebih ke kualitas pengukuran efek hall sebetulnya kan iya betul kalau kualitasnya ini elektrodanya kadang-kadang kan kalau elektrodanya jelek kita ngasih arus dari luar arusnya pasti enggak akan masuk ke dalam gitu enggak akan masuk ke dalam sampelnya jadi karena ada short key short key barrier itu baik jadi kalau alat ukur efek hall nyanyi sempurna enggak ideal sekali dia bisa mendeteksi material yang mobilitas rendah mobilitas tinggi apapun jadi justru material itu kualitasnya bisa dikarakterisasi dengan efek hall ini betul pertanyaannya mungkin terbalik jadi bukan kriteria sampel yang baik tapi justru bagaimana pengukuran yang baik pengukuran yang baik terus juga ada yang apa nanya yang photo hall current itu itu juga menarik oh iya penemuan terbaru penemuan terbaru dari IDM Pak Oki kalau itu non-equilibrium dia bukan ekilibrium kalau yang kita bahas sekarang itu adalah fenomena steady state ekilibrium kalau Pak Oki itu non-equilibrium jadi pembawa muatannya di eksitasi pakai cahaya kemudian dideteksi decay-nya justru decay-nya yang dari decay-nya itu nanti bukan mayoritasnya kalau tidak salah yang dideteksi tapi minoritas pembuang muatan baik saya mungkin ada tambahan pertanyaan terkait ini jadi mobilitas yang baik itu yang bagaimana Ramzah apa ada standarnya untuk industri misalkan industri transistor atau industri perangkat elektronik yang lain ada kriteria beda-beda ya iya biasanya sih mobil saya lupa ya silikon itu kan kebanyakan di suhu ruang suhu ruang itu kalau malah silikon berapa ya puluhan kalau salah ya standarnya segitu puluhan tapi bisa cm atau meter bisa cm bisa cm kuadrat mobilitasnya iya bisa m2 per volt second atau cm per volt second kalau cm nanti ini jadi berubah jutaan jadi 300 di meter square ini jadi 3 juta di cm square oh jadi standarnya silikon ya kalau mau membandingkan dengan yang bagus silikon tapi ini di suhu rendah saya ukur kalau di suhu ruang ini pasti drop turun ke puluhan karena skatering juga dipengaruhi oleh suhu thermal jiggling yang paling bagus itu grafen sekarang di suhu ruang suhu ruang dia mengalahkan karena ada faktor M dia mobilitas itu berbanding lurus dengan masa efektif dari pembawa muatan karena kalau saya grafen itu dia light ringan mungkin Pak Ridwan lebih tahu dari saya ya mass light di sekitar tentu kalau gallium arsenide dengan silikon silikon itu masa efektifnya lebih besar silikon dibanding gallium arsenide sehingga secara intrinsik dia mobilitas gallium arsenide itu lebih tinggi dibanding silikon karena efektif massnya ini lebih rendah baik pertanyaan berikutnya dari Pak Eric dari ICB ini terkait materi yang terakhir serintas tadi quantum hole effect pertanyaannya bagaimana quantum hole effect dapat muncul dan material seperti apa yang dapat memunculkan sifat tersebut oh ya itu pertanyaan pentingnya ya pertama efek hole sendiri itu dia ditemukan di material dua dimensi pertama untuk untuk hal ini pokoknya materialnya harus flat oh yang quantum hole effect ya quantum hole effect itu flat di dimensi di awal-awal tentu saja sebenarnya quasi quasi 2D material karena masih ada masih ada ketebalan setiap 20 berapa 10 nanometer awalnya di silikon kemudian berada ke galium arsenide kemudian apa lagi ya ya itu aja sih harus materialnya harus dua dimensi nanti kan setelah jadi kalau elektron yang bergerak di bidang dua dimensi ini kalau kita kasih medan magnet normal terhadap pergerakan elektron nanti ada namanya formasi landau level yang seperti ini gitu ya nah nah landau level ini nanti yang membuat efek formasi efek hole muncul di pengukuran kemudian kemudian impurity ya jadi kalau kalau hanya menggandalkan landau level aja dia sebenarnya dia kita gak akan bisa melihat efek hole pasti jumping gitu setelah melewati titik tertentu dia langsung jump nah si impurity ini dia membuat si masing-masing energi landau level ini membuat apa namanya level broadening gitu ya nah sehingga kita bisa melihat plateau dari quantum hole harus saya yang ini mungkin agak basic dari saya apakah ada kaitan antara pengurungan quantum dengan kuantisasi resistansi tadi pengurungan syarat minimalnya dua dimensi material berarti kan ada environment pengurungan quantum apakah ada kaitannya iya ada kaitannya nanti kan dua dimensi itu apa namanya dua parabolik ya pokoknya intinya kenapa kita butuh confinement pertama karena kita harus membuat si elektron itu berada di energi paling bawah kalau ada quantum well quantum well begitu kayak square itu kan ada energy level ya ada subband bagi subband nah kita harus membuat si elektron ini dia hanya menduduki energy life subband paling pertama itu syarat syarat utamanya setelah itu baru setelah kasih medan magnet si subband ini dia nanti terpecah menjadi landau level diskret diskret level ya baik pastinya ya ini sudah 5 menit lagi menuju pukul 12 kami persilahkan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan kalau tidak ada karena bertepatan juga ini dengan masuknya waktu zuhur kolok yung fisika daring hari ini dan saya terima kasih sekali kepada Pak Hamzah telah berkenan untuk membagikan pengetahuannya juga hasil riset terkini seputar efek hall dari sisi klasik maupun dari sisi kuantum dan semoga materi yang diberikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu terutama yang penelitiannya bersesuaian dengan transport propertis dan kalaupun tidak bersesuaian buat mahasiswa misalnya bisa menambah motivasi untuk melakukan riset di bidang ini atau menambah pengetahuan sehari-hari karena ternyata efek hall ini tanpa kita sadari mungkin ya tidak sadari tapi sebetulnya ada gitu di sekitar kita dan itu sudah digunakan dalam teknologi sehari-hari dan tadi ada perajaran penting juga terkait bagaimana rentang waktu yang dibutuhkan dari penemuan efek hall pertama kali sampai ke aplikasi luasnya hampir 100 tahun itu menandakan bahwa riset di bidang fundamental itu tidak bisa serta-merta langsung dapat teknologinya kadang kita perlu puluhan bahkan ratusan tahun untuk mengaplikasikan itu dan itu terus bersambung ilmu pengetahuan berkembang dan menandakan juga betapa pentingnya investasi juga di riset yang basic supaya kita bisa melangkah maju ke teknologi yang lebih baik itu mungkin kira-kira untuk penutupnya ada tambahan dari Pak Hamzah? sudah cukup ini sudah masuk kami infokan juga kolokium fisika ini insya Allah berlangsung rutin setiap terasa jam 10.30 sampai 12 dengan pemateri yang berbeda-beda dan nanti Bapak Ibu bisa mendaftar kembali jika ingin mengikuti melalui Zoom atau bisa juga melihat dari Facebook Live di laman pusat penelitian fisika siapa pemateri untuk bukan depan nantikan saja di laman pusat penelitian fisika dan oh ya satu lagi materinya ini apa boleh kita share kepada yang hadir di Zoom oh boleh ya nanti saya nanti kita minta PDF-nya kemudian akan kami share melalui email yang terlihat di Zoom jadi itu setidaknya fasil tambahan bagi yang telah mendaftar walaupun kita tidak memberikan sertifikat tapi kita akan memberikan file PDF melalui email para pendaftar nah ini yang tidak didapatkan oleh yang sekedar menonton di FB jadi kalau Bapak Ibu berminat untuk mengikuti kolokium fisika berikutnya silakan mendaftar kembali dan tunggu linknya ya nanti di FB physicality baik saya tutup dengan demikian terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah menyaksikan sampai akhir Alhamdulillah bertahan ada 36 orang sampai sekarang dan tadi rekodnya ada 40 mudah-mudahan bisa bergabung kembali di kolokium fisika daring berikutnya terima kasih juga Pak Hamzah atas peluangan waktu dan atas ilmu pengetahuan yang dibagikan pada kita ya terima kasih juga buat Pak Ridwan sudah memberikan saya kesempatan baik demikian selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum